Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini. Mencuci tangan dan membagikan masker. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sakit hati kepada majikan yang telah memecatnya, seorang pemuda di Pariaman nekat mencuri motor majikannya itu. Tersangka membawa kabur motor bersama surat-surat kendaraannya saat majikan lagi asik bekerja. Tersangka pun berhasil ditangkap polisi dan saat sekarang meringkuk di dalam tahanan. Hampir tiga pekan belakangan persediaan gula pasir di sejumlah pasar di wilayah kota Padang mengalami kekurangan. Akibatnya harga gula pasir pun mengalami kenaikan dikarenakan permintaan tinggi. Saat sekarang harga gula di tingkat pengecer dijual seharga Rp18.000 per kilogram. Seluruh calon penumpang yang menggunakan jasa kereta api di stasiun kereta api Padang harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Mereka diminta untuk mencuci tangan dengan hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh. Setelah calon penumpang terkumpul cukup banyak, petugas medis kemudian memberikan sosialisasi tentang langkah-langkah antisipasi virus corona. Salah satunya berupa peragaan mencuci tangan yang benar. Selain itu, petugas medis membagikan selebaran tentang cara-cara pencegahan virus corona. Para calon penumpang menyimak semua penjelasan dan menerukan peragaan yang disampaikan dokter dari pihak kereta api. Kami melaksanakan penyuluhan kesehatan, sosialisasi tentang apa itu virus corona dan bagaimana pencegahannya. Melaksanakan perlaku hidup bersih dan sehat seperti cara cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian kita juga membagikan brosur, cara pencegahan dan antisipasi penyebaran virus corona. Kami juga menyediakan hand sanitizer di setiap stasiun. Kemudian kita ada pos kesehatan di stasiun. Jadi bagi para penumpang yang merasa kurang fit atau kurang sehat, bisa memeriksakan kesehatannya di pos kesehatan yang ada di stasiun. Para calon penumpang menyatakan sangat senang dengan adanya sosialisasi kesehatan di stasiun kereta api. Terlebih mereka juga disediakan hand sanitizer dan dibagikan masker. Pemeriksaan kesehatan ini berlangsung setiap hari pada jam-jam keberangkatan kereta api. Pemeriksaan akan terus dilakukan oleh PT KAI di Fredua, Sumatera Barat hingga COVID-19 meredah dan keadaan telah dinyatakan normal kembali. Laudi Jordi Anse melaporkan dari Padang. Asdi, seorang pemuda warga desa Kajai, kecamatan Pariaman Timur, terpaksa harus berurusan dengan polisi. Pasalnya pemuda ini telah mencuri sepeda motor milik bosnya. Tersangka yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan, ternyata tega membawa kabur sepeda motor milik majikannya itu. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas, pencurian itu dilakukan tersangka karena sakit hati. Pasalnya tersangka tak terima dirinya dipecat oleh bosnya yang berprofesi sebagai kepala tukang. Untuk melampiaskan sakit hatinya tersebut, tersangka nekat membawa kabur sepeda motor milik sang majikan. Dengan cara mengambil kunci dan surat-surat kendaraan korban yang tergantung di tempatnya bekerja. Karena merasa kehilangan, korban pun melaporkan kejadian ini kepada polisi. Tak berapa lama polisi berhasil mengamankan tersangka bersama barang bukti berupa sebuah sepeda motor dan surat-surat kendaraan yang dibawa kabur oleh tersangka. Karena sakit hati inilah kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, tersangka AS kemudian mendatangi tempat kerjanya dan kemudian mengambil kunci kendaraan dari jaket milik Pak Nasrud. Kemudian motor ini digunakan oleh tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka ditahan di Maporesta, Pariaman, guna proses penyelidikan lebih lanjut. Tersangka pun dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Akibat kekurangan persediaan gula pasir di pasaran, Dinas Perdagangan Kota Padang menggelar operasi pasar gula pasir di Pasar Raya Padang pada Kamis lalu. Dalam operasi pasar tersebut, Dinas Perdagangan Kota Padang menggandeng bulok sumbar untuk menekan kenaikan harga gula pasir yang cukup signifikan. Menurut Kabit Pengawasan dan Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan Kota Padang, kenaikan harga gula pasir telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya gula dijual dengan harga 13.000 rupiah per kilogram. Saat sekarang dijual 18.000 rupiah, naik 5.000 rupiah per kilogram, atau sekitar 40 persen. Menipisnya pasokan gula pasir sejak pertengahan Februari lalu disebabkan belum masuknya musim panen petani gula di daerah Pulau Jawa dan Lampung. Operasi pasar gula pasir dipusatkan di Pasar Raya Padang. Namun demikian, jika kondisi memungkinkan, maka operasi pasar juga akan dilaksanakan dengan cara menyisir pasar-pasar satelit di Kota Padang. Dalam operasi pasar ini, petugas menjual gula seharga 16.100 rupiah per kilogram dengan jumlah pembelian yang tidak dibatasi. Stoknya sekarang untuk 5 ton. Untuk berapa hari itu? Satu minggu lah kita usahakan. Oh, satu minggu. Untuk pembelian nggak dibatasi? Tidak, pembeli nggak dibatasi. Sekarang kan yang mengeluh sekali adalah pedagang yang buat kue. Mereka sangat membutuhkan harga yang bisa terjangkau. Kenakan pada tahap awal di Pasar Raya, ini kemungkinan bisa sampai ke sini. Kemudian kalau memang membutuhkan pasar satelit, kita akan turun ke pasar pembantu lainnya. Dinas Perdagangan Kota Padang saat ini mempunyai persediaan 5 ton gula pasir. Diperkirakan, gula tersebut akan habis dalam waktu satu pekan. Dari Padang, Robi Ham melaporkan. Ujian kompetensi jurnalis yang digelar IJTI dan Dewan Pers ini diikuti oleh 25 orang jurnalis televisi di Sumatera Barat. Ujian ini dibuka oleh Ketua IJTI Pusat, Yadi Hendriana. Sebelum ujian diberikan, para peserta menerima pembekalan terlebih dulu dari anggota Dewan Pers Marah Sakti Siregar. Materi ujian yang diberikan berupa pemahaman tentang kode etik jurnalistik, rapat proyeksi liputan, usulan liputan, pelaksanaan liputan di lapangan, ujian wawancara, dan ujian kemampuan memiliki jaringan dan lobi. Untuk ujian kompetensi jurnalis televisi, maka mereka harus mengikuti jenjang kompetensi muda terlebih dahulu sesuai aturan yang ditetapkan IJTI. Semua materi jawaban dan hasil peliputan di lapangan diuji satu persatu oleh tim penguji. Harapannya, nanti akan dihasilkan karya jurnalis televisi yang standar menurut Dewan Pers serta kompeten di bidangnya dengan berpedoman kepada kode etik jurnalistik serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Satu, bahwa peningkatan kompetensi itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memahami bahwa jurnalis itu bukan hanya sekedar dia bekerja di lapangan, tetapi punya tanggung jawab dan etika serta integritas yang harus dijunjung tinggi. Itu yang tadi saya kemukakan. Ujian yang digelar selama tiga hari tersebut diakhiri dengan pengumuman kelulusan yang diberitahukan secara tertutup kepada setiap peserta. Laude Juhardia Ansa melaporkan dari Padang.